Oke, kita mulai ya perkeluan kita hari ini. Kita sudah masuk di week ke-6, sorry week ke-6, week ke-10 ya. Kita akan melanjutkan materi kita di permasalahan yang sama seperti minggu lalu, yaitu untuk clustering. Kemarin kita sudah belajar K-minc clustering ya. Dan kali ini kita akan belajar algoritma clustering yang lain, yaitu DB scan. Nanti kita akan coba bandingkan apa perbedaan atau komparasi antara DB scan dengan K-minc clustering. Dan di akhir perkulian ini nanti juga akan ada tugas ya. Ada sebuah-sebuah kasus yang harus Anda selesaikan. Dan tujuannya adalah membandingkan dua algoritma clustering, K-minc dan DB scan. Nah, dari situ harapannya nanti Anda bisa menyimpulkan kira-kira kapan kita harus menggunakan algoritma clustering K-minc dan kapan kita menggunakan algoritma clustering DB scan. Oke, kita langsung saja masuk di materi week 10 ya tentang DB scan. Jadi, DB scan itu adalah singkatan dari Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Dari namanya sendiri sudah terlihat ya, apa kelebihan DB scan ini dibandingkan algoritma clustering yang lain. yaitu DB scan ini lebih bisa mendeteksi noise ya. Lebih bisa mendeteksi noise atau outlier. Karena salah satu kegunaan dari algoritma clustering itu adalah kita akan mendeteksi adanya fraud atau outlier dalam sebuah transaksi ya. Jadi, cluster yang berbeda sendiri dengan data yang lain ya, kita bisa asumsikan bahwa data tersebut adalah outlier. dan DB scan ini dipropos oleh Esther, Kriegel, Sander, dan Su tahun 96. Anda bisa lihat sendiri nanti original papernya di Google Scholar ya. Dan DB scan ini sangat bergantung pada cluster dengan density based. Nah, apa itu density based? Jadi gini, density based itu adalah kita mengklasterkan data point itu berdasarkan kerapatannya, kerapatannya, kedekatannya antara satu data point dengan data point yang lain. Sebetulnya ya itu tujuan dari algoritma clustering kan. Kita mengharapkan bahwa data yang berada dalam cluster yang sama memiliki kemiripan yang tinggi, sedangkan yang berada di cluster yang berbeda memiliki kemiripan yang rendah. Nah, oleh karena itu, DB scan ini dia based on density ya. kerapatan dari sebuah data point ya. Kalau kita bandingkan dengan kemiripan clustering, kalau kita ingin membentuk sebuah cluster itu dia sangat bergantung pada cluster centroid ya. Jadi centroid dari cluster yang kita bentuk. Jadi yang dekat dengan cluster center tertentu berarti ya data point tersebut masuk ke cluster tersebut. Nah, kalau DB scan kita tidak punya cluster center. otomatis sisi randomize-nya ya, proses randomize kalau di kemiripan clustering, titik awal dari sebuah cluster center itu kita tentukan secara random. Tapi kalau DB scan ini kita tidak ada tahapan randomnya. Jadi istilahnya itu kalau kemiripan clustering dia memiliki cluster center yang ditentukan random di awal. Kalau DB scan kita tidak menentukan cluster center. proses random di DB scan ini tidak ada. Walaupun ada, nanti sebetulnya ada sih proses randomnya, tapi itu tidak akan berpengaruh ke kualitas clustering dari DB scan. Kalau di kemiripan clustering, kalau kita menentukan cluster center itu di posisi yang tepat di awal, otomatis akan mempengaruhi tahapan selanjutnya. Seperti itu kan ya. Tapi kalau di DB scan ini, kita mengurangi tahapan randomnya. Oke, dan DB scan ini sesuai tadi dari judulnya ya, kita bisa mendiscover cluster yang memiliki noise dan juga memiliki bentuk yang arbitrary. Apa itu arbitrary? Ada yang tahu arbitrary shape itu apa? Ya, seperti apa? Ma? Ma? Kalau bahasa Indonesia arbitrary itu apa? Arbitrary. Itu bahasa Inggris kan kalau kita Indonesia kan apa artinya? Coba. Berubah-ubah. Ya. Jadi arbitrary itu kayak apa ya? Bentuknya itu tidak normal. Tidak apa ya? Berubah-ubah. Malah lebih sulit dibilang. Tidak normal. Bentuknya itu tidak normal. Kalau clusternya bentuknya tidak normal, bari otomatis akan lebih sulit untuk mendeteksi clusternya. Kalau di kemiripan clustering, bentuknya tidak arbitrary. Clusternya. Kalau kemarin di contoh kita, kita punya data dengan dimensi 2. Fiturnya ada X1 dan X2. Misalnya kita tentukan gambarnya itu. Kita punya cluster seperti ini ya. Ini kita punya sebuah data. Kita punya data point di sini gitu ya. Ini cluster yang pertama. Terus ini ada cluster yang kedua. Ini ada cluster ketiga. Kalau kita mau mendeteksi atau melakukan clustering dengan data point seperti ini akan mudah. Ini cluster pertama, cluster kedua, dan cluster ketiga. Tapi kalau arbitrary, bentuknya tidak sesuai segar. Karena ini lebih kompleks. Contohnya seperti ini. Kita punya cluster yang bentuknya seperti ini. Terus ada lagi ini. Nanti kita akan buat data point yang ini. Kalau kita lihat sebetulnya ini adalah cluster yang pertama. Ini cluster pertama. Ini cluster pertama. Ini cluster kedua. Ini cluster kedua. Jadi kayak bentuknya melingkar. Itu salah satu contoh arbitrary. Jadi dia tidak mengumpul. Bisa jadi tersebar bentuknya. Poinnya tapi dia dalam satu data point. Dengan yang tadi ya. Kalau yang normal tadi, pasti dia mengumpul di satu titik. Mengumpul di satu titik. Tapi kalau arbitrary, bentuknya dia bisa jadi tersebar. Tapi sebetulnya dia dalam satu cluster. Kalau kita lihat polanya. Dan mengapa di BISCAN bisa menyelesaikan atau meng-cluster data yang bentuknya arbitrary? Nanti kita lihat kenapa dia bisa lebih baik dalam hal meng-clusterisasi dalam data set yang bentuknya arbitrary dibandingkan K-Mins. Oke. Di BISCAN memiliki dua parameter. Kalau di K-Mins Clustering, kita punya parameternya satu. Jumlah K-nya. Kita bisa tentukan jumlah K-nya itu dengan menentukan atau memploting jumlah cluster itu dengan objective function. Kita lihat elbow-nya. elbow position-nya. Kalau di Density-Based Clustering, parameternya lebih banyak. Yaitu ada yang pertama ini kita sebut sebagai density. Density adalah jumlah poin yang berada dalam sebuah radius R. Jadi kita punya satu parameter yang namanya adalah EPS atau Epsilon. Jadi density. Nanti kita lihat density itu seperti apa. merujuk ke parameter yang seperti apa kegunaannya. Oke. Nanti kita lihat. Nanti pembahasan mengenai parameternya akan lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi Density-Based Clustering ini memiliki beberapa fitur utama. Dia bisa mendiscover cluster yang memiliki bentuk yang arbitrary. Dapat meng-handle noise. dan hanya membutuhkan satu kali scanning. Kalau kita menggunakan K-Mins Clustering, kita scanningnya lebih dari satu kali. Kalau kita tentukan misalnya, tadi ya, kita berhenti scanningnya saat cluster centernya sudah tidak bergerak. Tapi kalau di Density-Based Clustering, D-B Scan ini, dia hanya cukup satu kali melakukan scanning. Prosesnya sudah selesai langsung. Otomatis, komputasinya lebih rendah dibandingkan K-Mins Clustering. Kalau K-Mins Clustering, kita sudah ubah cluster centroid-nya, terus kita hitung ulang lagi. Kemiripannya, distancenya. Terus kita ubah lagi posisi cluster centernya, terus kita hitung lagi. Sampai dengan cluster centernya tidak bergerak. Otomatis, scanningnya bisa jadi lebih dari satu kali. Oke. Ini adalah parameter dari D-B Scan. D-B Scan membutuhkan dua input parameter sebelum melakukan proses clustering. Yang pertama adalah epsilon dan minimum points. Epsilon EPS dan minimum points, min PTS. Selanjutnya, kita akan sebut epsilon itu sebagai EPS saja, sedangkan minimum points itu min PTS. Kita bahas dari yang epsilon dulu atau EPS. EPS adalah sebuah nilai yang fixed, fixed value, yang merepresentasikan distance dari sebuah, sorry, dari dua buah point. EPS adalah nilai value yang fixed, untuk menentukan distance maksimum dari dua data point. jadi kalau dua data point itu berada di distance yang kurang dari atau sama dengan EPS, maka dua point tersebut bisa kita sebut sebagai satu cluster. Contohnya seperti ini ya, tiap point nanti akan kita hitung distance-nya, kita akan tentukan distance-nya. Ini misalnya kita punya satu data, data point yang berwarna hijau ini, kita tentukan EPS-nya, EPS-nya, yaitu jarak radius melingkar, melingkar di antara round dari data point-nya. Jadi nanti kalau ada data point yang berada di dalam radius ini, maka bisa kita consider, bisa kita pertimbangkan bahwa data point tersebut berada di cluster yang sama dengan data point berwarna hijau ini. semacam kayak gini, mungkin kalau Anda analoginya kalau Anda di rumah ya, Anda menganggap bahwa kalau rumah yang distance-nya satu kilo di sekitar saya itu saya anggap sebagai tetangga. Yang di luar itu bukan tetangga, walaupun itu enggak kayak gitu ya. Anggap saja seperti itu. Jadi kalau kita tentukan EPS itu adalah distance ya, melingkar radius dari sebuah data point yang mana nanti kalau ada data point yang berada di radius tersebut, kita bisa asumsikan bahwa data point tersebut adalah satu cluster dengan data point yang berwarna hijau ini. Seperti itu. Jadi otomatis EPS itu bisa kita asumsikan sebagai radius yang R, jari-jari. Kalau kita mau menghitung luas lingkaran kan menggunakan jari-jari R, radius. Itu adalah parameter yang pertama harus kita tentukan seberapa besar nilai jaraknya, distance-nya. Distance ini kita gunakan Euclidean Distance untuk menentukan apakah sebuah data point atau dua data point berada di satu cluster yang sama, kita akan menghitung jaraknya menggunakan Euclidean Distance sama dengan K-Mins Cluster ini. Parameter yang kedua adalah minimum points. atau Min PTS. Min PTS adalah nilai atau jumlah minimum dari sebuah data yang berada pada radius EPS. Selain EPS tadi, kita juga harus menentukan nilai Min PTS. Minimum points. Jadi gini, bisa analoginya seperti ini mungkin. Tadi ya, kalau yang jaraknya satu kilo dari rumah saya, itu saya anggap tetangga. Tapi, kalau tetangganya itu kurang dari nilai minimum points, kita tidak bisa menganggap bahwa kita itu sebagai sebuah komunitas. Misalnya, ada sebuah parameter komunitas, sebuah area atau radius itu kita sebut sebagai komunitas, jika jumlah penduduknya lebih dari 100. bisa kita sebut Min PTS itu adalah jumlah tetangga dari sekitar data point tertentu, yang mana nilainya itu jika lebih dari atau sama dengan Min PTS, maka bisa kita sebut data point tersebut dalam satu cluster. Atau gini, misalnya, apa ya, ya, tadi analoginya mungkin yang lebih mudah ditangkap adalah yang berada di jarak satu kilo, kita anggap sebagai tetangga, tapi kalau tetangganya kurang dari 100 misalnya, jumlah penduduknya atau jumlah 100 kebanyakan ya, mungkin kalau jumlah penduduknya atau jumlah tetangganya kurang dari 10, berarti itu bukan perumahan. itu apa ya, kayak area yang rural area gitu ya, ada penduduknya tapi penduduknya itu mencar-mencar, pisah-pisah, nggak sampai misalnya kita tentukan kalau sebuah area itu kita sebut sebagai perumahan, jika yang menduduki area tersebut jumlah penduduknya atau jumlah kepala keluarganya lebih dari 10, seperti itu. Jadi satu perumahan tersebut ya, kita anggap sebagai satu cluster. oke. Nanti seperti ini tahapannya ya, kalau nanti kita menggunakan di scan cluster. Ini kan kita punya poin di sini, di sini. Nanti kita harus tentukan starting point-nya ya. The green circle is randomly selected starting point. starting point-nya kita akan tentukan secara random, tapi walau kun random itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari DB scan. Misalnya kita tentukan ini, ini adalah starting point-nya. Kita tentukan EPS-nya EPS-nya sama dengan 2. Ini F1, ini F2 datanya 2 dimensi. Kalau EPS-nya 2, seperti ini ya. Jadi radius-nya itu tinggal. Terus kita tentukan min PTS-nya sama dengan 3. kita lihat ini tadi starting point-nya dari sini ya. Ternyata yang berada dalam radius ini hanya 1 saja. Tetangganya cuma 1. Ditambah dengan dirinya sendiri. Jadi jumlah points-nya ini hanya ada 2. Berarti saat kita scanning di data pointer di sini, kita bisa masih belum bisa mempertimbangkan atau masih belum bisa mengambil keputusan bahwa 2 data point ini dalam 1 cluster. Karena dia masih belum memenuhi parameter yang kedua. Kita harus tentukan minimum points-nya sama dengan 3. Sedangkan di sini masih ada 2 data point. Misalnya kita tentukan sekarang di sini. Ini kan sudah tapi kita select lagi yang lain yang belum kita scanning. ini kita bisa consider bahwa tiga data poin ini berada di cluster yang sama. Seperti itu. Nanti step-nya akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Tapi di sini yang perlu Anda pahami adalah di dalam DB scan kita membutuhkan dua parameter, yaitu minimum points dan EPS. Epsilon dan minimum points. EPS adalah radius di sekitar data poin. Satu data poin. Min PTS adalah jumlah minimum data poin yang berada dalam radius. Radiusnya milik data poin tertentu. Seperti itu. Distance-nya kita menggunakan sama dengan K-min. Bisa menggunakan Eklodian Distance. Sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai DB scan terkait dengan parameternya dan juga cara kerja dari DB scan. Cara kerjanya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Tapi yang starting-nya di sini, Anda harus tahu bahwa ada dua parameter di DB scan ini. Kita tidak perlu menentukan jumlah cluster yang akan kita bentuk. Beda dengan K-min clustering. Nanti DB scan akan bisa secara otomatis melakukan clustering dan output-nya, jumlah clustering-nya juga akan ditentukan secara otomatis tanpa harus menentukan jumlah K-nya. Beda dengan K-min clustering. Selanjutnya, EPS-Nake-Berhut. EPS-Nake-Berhut dari sebuah data poin P dalam sebuah database D. Database D artinya adalah kumpulan dari data poin. Bisa kita sebut juga sebagai data set. Dapat didefinisikan sebagai NP. NP adalah jumlah neighbor. Jumlah neighbor dari sebuah data poin itu sama dengan K. K adalah list dari tetangga dari P. Yang mana distance antara P dan K itu adalah kurang dari atau sama dengan EPS. Jadi, distance-nya harus kurang dari atau sama dengan EPS. Agar ter-record ya, oret-orete-time saya. Jadi, saya di sini coba bikin sebuah anotasi ya. Jadi, NP itu apa? Misalnya data poinnya seperti ini. Terus, kita punya beberapa data poin di sini ya. Data poinnya ini. Misalnya, sekarang kita akan starting poinnya kita mulai dari sini gitu ya. Terus, kita tentukan nilai EPS-nya itu sama dengan 3 misalnya. Min PTS-nya sama dengan 3. Misalnya, sekarang starting poinnya di sini. Kita gambar sebuah lingkaran ya. Ini ya. NP, kita asumsikan ini adalah P-nya. P adalah poin yang sedang kita scanning. Yang sedang kita hitung radius-nya. Ini adalah P. Maka, NP NP sama dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, termasuk dirinya sendiri ya. NP sama dengan Q. Nah, Q adalah data poin yang lain yang masih berada dalam satu data set yang sama. Yang mana distance antara P dan Q kurang dari sama dengan EPS. Atau berada dalam sebuah radius tertentu. Ini Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Ini kita anggap bisa jadi dalam satu kluster ya. Atau ini kan nggak sampai ya. Nggak sampai masuk. Anggap saja yang masuk ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Simpel lah harusnya. Nanti kalau Anda tahu cara kerja dari DB scan ini simpel. Sama seperti K-means clustering. Kita bandingkan algoritma clustering K-means DB scan ya. Kalau kita bandingkan dengan algoritma klasifikasi yang sudah Anda pelajari sebelumnya seperti logistic regression, naive bias, atau artificial neural network. Jauh lebih kompleks algoritma regresi sama klasifikasi ya. Karena kebanyakan algoritma clustering yang basic ya. Seperti K-means DB scan itu simpel cara kerjanya. Jadi dia prosedural cara kerjanya. Beda dengan cara kerja dari artificial neural network. Misalnya dia menghitung gradient ya. Menggunakan partial derivative dan sebagainya. Banyak persamaan matematika yang kita gunakan di sana ya. Rumus-rumus matematika yang kita gunakan. Tapi kalau ke clustering lebih simpel. Oke, kita seperti biasa break dulu. 5 menit ya. Setiap 30 menit kita break. Nanti kita mulai lagi pukul 13 lebih 36. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan bisa dibanyakan ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke karakterisasi point. Jadi data point itu adalah satu observasi ya. Sebuah data point itu adalah sebuah record dalam sebuah data set ya. Jadi kita bisa kategorisasikan point itu menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah core point. Sebuah point dapat diklasifikasikan sebagai core point jika jumlah tetangga yang dimiliki dari point tersebut lebih dari atau sama dengan min. point termasuk dirinya sendiri. Jadi core point itu biasanya dia ya menjadi data point yang dia itu interior of a cluster. Ya pasti dia akan masuk ke dalam sebuah cluster tertentu. Seperti ini contohnya, power point yang ada di sini. Ini kita sebut sebagai core point. Dengan asumsi kita tentukan minimum points-nya sama dengan 4 ya. Sekali lagi nanti juga akan ada tahapan atau cara untuk menentukan jumlah minimum points dan juga jumlah atau nilai EPS-nya ya. Tapi di sini sebagai contoh kita asumsikan nilai min PTS-nya sama dengan 4. Mengapa poin ini kita sebut sebagai core point? Karena dia memiliki jumlah tetangga sebanyak 3 lebih ya. Karena min PTS-nya 4 ya. Jumlah tetangganya 1, 2, 3, 4, 5 termasuk dirinya sendiri. Itu ada 6. Sehingga poin ini kita bisa sebut sebagai core point. Yaitu data point yang memiliki NP, jumlah tetangga termasuk dirinya sendiri, yang jumlahnya lebih dari atau sama dengan min PTS. Ini min PTS-nya kita asumsikan nilainya sama dengan 4. Sedangkan border point, border point adalah sebuah poin yang memiliki min PTS. yang memiliki nilai NP kurang dari min PTS. Tetapi dia merupakan neighbor dari core point. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita coba tarik radius-nya. Ini kan ini ya, radius-nya berada di sini. Ini jumlah PTS-nya, jumlah MP-nya 1, 2, 3, 4. Asumsikan ini enggak ada ya. Ini kita hapus. Ntar ini ada kesalahan gambarnya. Ini kita... Jangan anggap ini ya. Jangan anggap ini. Jangan anggap ini. Ini enggak usah dianggap gitu ya. Poin di sini kita bisa hilangkan saja ya. Asumsikan kita memiliki data point yang di sini ya. Kita tarik radius-nya. Ternyata radius dari border point ini, kalau kita hitung jumlah NP-nya, jumlah tetangganya, termasuk dirinya sendiri, hanya ada 3. 1, 2, 3. Padahal di sini kita... Min PTS-nya itu sama dengan 4. Jadi ini border point. Dia memiliki nilai NP, memiliki nilai tetangga, jumlah tetangga termasuk dirinya sendiri, kurang dari min PTS. Tapi dia merupakan tetangga dari core point. Kalau kita lihat, ini juga tetangganya core point kan ya. Ini tetangganya core point ini. Jadi kita sebut sebagai border point. Dan yang terakhir, kita sebut sebagai noise point. Noise point adalah bukan core point dan juga bukan border point. Artinya dia merupakan point yang memiliki tetangga termasuk dirinya sendiri dengan radius tertentu yang jumlahnya kurang dari min PTS. Jumlahnya kurang dari min PTS dan juga dia bukan tetangga dari core point yang lain. Seperti itu. Jadi yang noise point ini, dia bisa kita asumsikan, ini bisa kita consider ya, bahwa point ini adalah noise nantinya atau outlier. Seperti itu. Oke, pertanyaan saya. Kalau misal, saya punya ini. Ini min PTS-nya 4 ya. Pertanyaan saya misalnya, Oke, ini ya. Misalnya saya punya radius yang lain. asumsikan atau anggap saja, ini adalah point yang sedang saya tentukan. Ini apakah core point? Jadi ini ya. Ini apakah core point atau border point atau noise point? Karena nanti kita akan select satu-satu ya. Kita akan scanning satu-satu. Tiap data point itu akan kita hitung. Kita akan bentuk radiusnya, terus dia akan ditentukan. Apakah termasuk core point, border point, atau noise point? Nah, ini yang saya tunjuk ini ya. Menurut Anda, dia termasuk border point, core point, atau noise point? Ada yang bisa bantu menjawab? yang saya tunjuk itu. Dia termasuk core point, atau noise point, atau border point? Nanti kita akan scanning semua data point itu, akan kita bikin radiusnya. Untuk menentukan apakah ini core point, border point, atau noise point. Core. Yang core angkat tangan juga. yang border angkat tangan. Kalau tadi yang core apa? Angkat tangan. Oke. Teofilus ya. Kenapa itu core point? Kalau border kan, syaratnya pemiliki keyword yang mengatakan. Itu berarti udah nggak masuk. Memiliki juga udah nggak masuk. Kalau kita lihat jumlah MP-nya, jumlah tetangganya, termasuk dirinya sendiri, itu sudah lebih dari atau sama dengan min PTS. Jadi dia core point. Kalau ini, saya bikin lingkaran lagi. misalnya sekarang posisinya ada di, yang sedang saya tentukan, klasifikasikan yang point ini. Dia masuk ke border point, core point, atau bentar, ini saya coba gambar lagi yang lain ya. Nah, ini yang saya tunjuk warna biru ini. Ini yang radius yang biru ini, itu miliknya point yang ini ya. Ini kan ada point di sini ya. Ini yang point ini, ya ini nggak 100% sama lingkarannya. Tapi kalau asumsikan ini lingkarannya adalah radiusnya. Kalau sekarang saya sedang meneliti, apakah point ini termasuk border point, core point, atau noise point? yang menjawab noise point, angkat tangan. Yang menjawab core point, angkat tangan. Yang menjawab border point, angkat tangan. Alasannya kenapa? Siapa namanya? Hans. Oh iya, Hans. Karena yang lebih tinggi itu, itu ada keyword, berarti kan yang lebih besar, itu kurang lebih di TPS-nya, terus karena ada satu titik, ini nggak ada, satu titik yang di yang 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 saya ngajaran Soalnya yang di garis suleranya itu adalah ini yang dimaksud ini ya yang ini ini PowerPoint ya ini PowerPoint oh tetangganya ini ya oke yang merah itu ya betul jadi ini PowerPointnya ini karena dia punya min PTS 1234 ya yang ini border point dia min PT NP nya jumlah tetangganya termasuk dirinya sendiri kurang dari min PTS tapi dia tetangganya core point pokoknya yang tetangganya core point minimal dia akan menjadi border point tapi bisa jadi dia juga core point tergantung nanti waktu kita scanning di data point tersebut berapa jumlah tetangga yang dimiliki oleh data point tersebut oke ya betul oke nah ini kita sudah mengetahui ya klasifikasi dari point gitu kan ya ada core point border point dan noise point selanjutnya kita coba lihat ya beberapa tipe relasi atau hubungan antar poin tadi kita fokus ke poinnya sekarang kita fokus ke relasi atau apa hubungan antara satu poin dengan poin yang lain atau kita sebut sebagai reach ability nah reach ability itu adalah kemampuan untuk digapai atau tidak reach ability nah jadi gini yang pertama itu ada yang namanya directly density reachable ada tiga ya ada directly density reachable ada density reachable dan ada density connectivity oke kita mulai dulu dari directly density reachable artinya adalah sebuah objek atau instance artinya adalah sebuah data point sebuah data point key key mana key ini ya sebuah data point key adalah directly density reachable dapat diraih secara langsung ya key itu adalah directly density reachable dari objek P apabila key itu merupakan neighbor dari P ya key ini density reachable dari P apabila key ini berada dalam neighbornya P berada dalam radiusnya P dan P itu adalah core point maka key adalah density reachable directly density reachable dari P saya ulang lagi ya key adalah density reachable key adalah directly density reachable dari P jika key berada dalam radius P dan P adalah core point asumsinya kita memiliki min PTS sama dengan 6 otomatis P adalah core point ya karena dia sudah memenuhi syarat min PTS jumlah tetangganya termasuk dirinya sendiri lebih dari sama dengan 6 ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 key adalah directly density reachable dari P apabila key berada dalam radius P dan P adalah core point beda cerita kalau P bukan core point ya nanti kita akan bahas setelah ini key ini directly density reachable dari P disini ya directly density reachable tidak simetris artinya jika key directly density reachable dari P belum tentu P itu adalah directly density reachable dari key karena key bukan core point gitu kan ya tidak simetris ya bedanya ini sama border point sebentar kalau border point kan kita mengklasifikasikan tiap data pointnya ini kita mengklasifikasikan ininya hubungannya relasinya relasi antara P dan key ini relasi antara P dengan key dengan data point data point yang lain kalau ini kan dia ini ya border point tadi klasifikasi dari tiap data pointnya gitu ya data point ini termasuk border point jika point ini dia merupakan ini ya border point apabila dia kita memiliki lebih sedikit NP ya NP nya kurang dari sama dengan min PTS dan dia merupakan tetangga dari core point nah key ini kita bisa sebut juga poinnya adalah border point ini border point ya ini juga border point key adalah border point hubungan P dan key adalah directly density reachable jadi kita bisa berikan kesimpulan jika ada sebuah border point maka pasti dia directly density reachable dari core pointnya jadi ya bedanya apa dengan border point sebetulnya kalau directly density reachable bisa jadi dia merupakan border point tapi belum tentu dia border point bisa jadi juga dia nanti adalah core point nanti kita akan bahas karena ada tiga tipe relasi ya nah jadi gitu itu adalah directly density reachable semua point yang berada di radiusnya P ini adalah directly density reachable dari P oke yang kedua adalah density reachable tidak ada directly nya tapi hanya density reachable kalau yang tadi ada directly density reachable kalau ini hanya density reachable jadi gini key adalah density reachable dari P dengan with respect to dengan nilai EPS dan min PTS tertentu apabila ada rantai atau rule apabila ada rantai atau chain dari objek key 1, key 2 sampai dengan key n dimana key 1 sama dengan P dan key n sama dengan key oke jangan bingung dulu ini saya kasih key ini density reachable dari P 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 dengan nilai EPS dan min PTS tertentu apabila ada rantai atau chain dari objek key 1, key 2 sampai dengan key n yang mana key 1 itu adalah P jadi ini kita bisa sebut juga sebagai ini kita bisa sebut sebagai key 1 ya key 1 dan key n itu sama dengan key ini adalah key n ini key n yang mana ya such that key i plus 1 is directly density reachable from key i dalam artian ini itu adalah R nya oke kita lihat terlalu banyak tulisan nah sebetulnya kan gini P ini R dulu R itu directly density reachable dari P gitu kan ya key directly density reachable dari R sehingga P dan key sebetulnya juga reachable cuma tidak direct hanya density reachable nah nanti ke depannya data point data point yang density reachable kita bisa consider bahwa mereka berada dalam satu cluster yang sama gitu ya walaupun sebetulnya key ini kan bukan masuk radiusnya P dia masuk radiusnya R tapi R dia directly density reachable dari P dan key directly density reachable dari R jadi key sama P itu bisa jadi satu cluster kalau analoginya gimana ya kalau misalnya Theopilus itu mahasiswa Ubaya dia punya teman Hans mahasiswa Ubaya juga ya terus Hans punya teman si X juga mahasiswa Ubaya pokoknya analoginya gimana ya Theopilus temannya Hans Hans temannya si X ya yang mana si X itu juga pokoknya yang kok sulit ya analoginya gimana ya karena sama-sama maksudnya gini masuk dalam cluster-nya Ubaya tujuannya saya mau menjelaskan gitu oh oh gini Theopilus kenal sama Hans waktu MOB ya waktu MOB oh berarti Hans mahasiswa Ubaya Theopilus juga mahasiswa Ubaya terus Hans juga kenalan sama teman yang lain yang dari fakultas lain si X si X juga kenalnya walaupun MOB ya kan berarti Theopilus dengan si X itu density reachable dalam arti yang nanti Theopilus dan si X juga satu cluster mahasiswa Ubaya mahasiswa maharu Ubaya gitu analoginya kok lebih sulit daripada jumlahnya gitu ya jadi asumsinya gitu dia kayak estafet gitu ya estafet lah ya Ki sama P itu nanti kita bisa consider dalam sebuah cluster yang sama yang mana nanti P sama Ki itu dihubungkan dengan R R directly density reachable dari P Ki directly density reachable dari R seperti itu gitu ya gitu ya oke itu directly itu adalah density reachable kalau misal ada saya punya lagi disini sebentar kata ke ke Oke, misalnya saya punya poin di sini lagi. Ini. Data poin yang ini. Menurut Anda, kira-kira data poin ini ini density reachable atau tidak dengan P. Ini. Data poin yang ada di sini. Kira-kira ini density reachable dari P atau enggak? Saya yang punya ide. Masih, Pak. Masih, kenapa? Karena itu di satu, di dua, Samsung-nya di entry harus tiga. DDR-nya harus tiga. Poin yang di situ, ya DDR ke P. Kalau ini DDR ke R, DDR ke P. Jadi poin yang di situ, langsung DR ke P. Ini? Ini dari ke-density reachable enggak? Yang lain mungkin kalau ada yang masih bingung. Ini tidak directly density reachable dari K. Saratnya kan harus directly density reachable. Yang bisa menentukan directly density reachable adalah core point. Jadi directly density reachable itu adalah relasi antara dua poin yang mana relasinya itu salah satunya, P-nya itu harus core point. Kalau ini kan bukan core point. Key bukan core point kan? Key dia border point. Dia border point. Bukan core point. Kalau border point, dia tidak akan memiliki relasi directly density reachable. Nanti kita bisa asumsikan bahwa poin ini nanti enggak masuk klasternya ini. Enggak masuk klasternya P, R, sama K ini. Kalau yang ini, yang saya tandai merah ini. Yang ini ya. Yang ini. Yang ini. Ini sama ini masih density reachable dengan P. Karena kan ini juga directly density reachable dengan R. Nah ini bisa jadi nanti dia masuk noise atau dia masuk klaster yang lain. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah density connectivity. Tadi ada directly density reachable. Density reachable. Dan yang terakhir density connectivity. Object key adalah density connected ke dalam P. Dengan nilai EPS dan min PTS tertentu. If there is an object O. Such that both P and key are density reachable. Jadi gini. O. Sebentar. O. Object key is density connected to object P dengan nilai EPS dan min PTS tertentu apabila ada object O. Yang mana object O ini? Yang mana object O? memiliki relasi dengan P dan key yang density reachable. Oke, ini misalnya min PTS-nya 6 ya. Key ini dia adalah density reachable. Tapi bukan density reachable sih. Tapi directly density reachable kan ya ini ya. Key sama P ini sebetulnya dia kan directly density reachable. Ini gambarnya agak salah ini. Harusnya P sama key harus berada di poin yang berbeda ya. Sebentar. Saya coba gambar yang baru ya. Saya. Sebentar. Ini mungkin saya bisa kasih poin baru di sini. Mau gini, gini. Seek-seek gimana ya. Objek key is density connected to object P dengan nilai EPS dan min PTS apabila ada object O. Yang mana P dan key density reachable dari O. Oke, betul kok. Jadi gini. Key sama P sebetulnya kan dia masuk tetangganya O kan ya. Nah, O punya tetangga key, O juga punya tetangga P. Dan key dan P ini masih dalam satu area, satu radius dengan O. Sehingga key dan P ini kita sebut sebagai density connected. Beda dengan yang tadi sebelumnya ya. Kalau ini kan P dengan key itu density reachable karena dia dihubungkan dengan R ya. Ini gambarnya agak gimana ya. Seek, sebentar. Oh ya, ya. Sorry. Ini tadi kan P. P itu yang ini contohnya density connected ya. P kan bukan core point ya. P bukan core point. Key juga bukan core point ya. Yang core point hanya O. Nah, P dan key ini dia density connected karena dia berada dalam satu areanya O. Beda dengan yang sebelumnya. P sama key P itu adalah core point R itu adalah core point yang key yang bukan core point. Ya kan? Jadi, kalau ini contohnya berbeda ya. P dengan key itu dia density connected ya. Dia bisa kita anggap density connected walaupun P dan key bukan core point ya. Tapi karena dia dihubungkan dengan O. Gitu ya. Objek key adalah density connected dengan P dengan nilai EPS dan min PTS tertentu apabila ada objek O. Yang mana objek O adalah density reachable. Ya, density reachable dari O. Gitu ya. P sama key sama P ini kan density reachable dari O ya. bahkan bukan density reachable. Dia directly density reachable sebetulnya. Tapi kalau dia hanya density reachable saja sebetulnya juga bisa kita gunakan untuk menentukan bahwa P dan key adalah density connected. Nah, yang mana density connected ini density connectivity ini simetrik ya. Apabila key density connected to P maka P juga density connected to key. gitu ya. Nah, jadi kan gini ini ini density reachable directly density reachable ya. Dan ini juga directly density reachable gitu kan ya. Sehingga P dan key ini dia kita bisa asumsikan dia density connected. Beda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya yang density reachable key density reachable dari directly density reachable dari R R directly density reachable dari P. Nah, arahnya kan beda. Ini ke sini, ini ke sini kan. Jadi, ini adalah density reachable. Nah, itu istilah-istilah yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan apakah data point itu berada dalam satu kluster atau tidak ya. Jadi, sebetulnya dua data point yang bukan core point itu sebetulnya bisa connected ya. Asalkan dia density reachable atau directly density reachable dengan satu data point tertentu yang merupakan core point. Seperti itu. Pertanyaan saya misalnya saya punya titik di sini ini misalnya. Ini ya. Terus data radiusnya itu kira-kira yang saya tandai warna merah ini ya. Apakah ini density connected dengan key? jadi kalau reachable ada kata-kata reachable pasti ada satu data point yang dia itu adalah core point ya. Kalau connected ya. Relasi antara dua data point yang density connected bisa jadi dua data point itu bukan core point. ini bukan core point kan ya. Satu, dua, tiga, empat dia bukan core point tapi dia merupakan density reachable dari O gitu ya. Bisa mungkin dibaca-baca dulu ya sebentar. kita sambil break lagi lima menit ya. Nanti kita mulai lagi pukul 14 lebih 12 sambil nanti coba kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sambil mikir-mikir kalau mungkin Anda punya skenario tertentu gitu ya. Terus Anda bingung ini skenario seperti ini dia masuk density reachable k, density connected k, atau directly density reachable k. Oke, saya pause dulu nanti kita jadi dia nggak apa namanya nggak bisa saya edit gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Stepnya seperti ini ya. Kita akan lanjutkan proses itu sampai semua point itu kita lakukan kita sudah proses ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita memiliki data point yang letaknya seperti ini. kita tentukan parameternya EPS-nya itu sama dengan 2, min PTS-nya sama dengan 3. Distance-nya itu 2 dan minimum points-nya 3. Kita mulai dari data point yang ini misalnya. Kita akan lihat ya radius-nya itu yang 3, radius-nya itu 2 seperti ini. Yang warna hijau ini termasuk density reachable dari ini, point yang kita sedang proses. Terus ini, ini juga termasuk density reachable. Ini juga density reachable. Ini termasuk density reachable juga. Jadi, data point ini kita anggap sebagai satu cluster. Sekarang kita masuk ke sini. Ini dia tidak density reachable dari point manapun dan dia juga tidak memiliki MP, tidak memiliki tetangga, otomatis ini kita bisa assign sebagai noise. Terus ini, density reachable, ini juga density reachable, density reachable juga, density reachable. Jadi, ini kita anggap sebagai satu cluster. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan nilai min-PTS dan nilai EPS. Kita mulai dari min-PTS dulu. Untuk menentukan min-PTS itu sangat mudah sekali berdasarkan penelitian dari yang sudah dilakukan. Apabila data setnya itu noiser, noisier, artinya mengandung banyak noise, maka kita lebih baik menentukan nilai min-PTS yang jumlahnya besar. Secara umum, min-PTS harus memiliki nilai lebih besar atau sama dengan dimensi dari data set tersebut. Artinya adalah nilai min-PTS seharusnya lebih besar atau sama dengan jumlah dimensi, jumlah kolom dari data set kita. untuk data dua dimensi misalnya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Esther et al, maka nilai min-PTS sebaiknya 4. Seperti yang contoh kita tadi, ini kan jumlah dimensinya 2, ada X1 dan X2, maka min-PTS kita lebih baik tentukan 4. Tapi apabila data kita memiliki dimensi lebih dari 2, maka min-PTS itu adalah sama dengan 2 dikali dimensi tersebut. Sama saja, kalau 2 kan 2 kali 2, dimensinya 2, kalau dimensinya lebih dari 2, misalnya kita punya kolom yang jumlahnya 3 atau atribut jumlahnya 4, maka kita tinggal kalikan saja min-PTS-nya sama dengan 2 dikali jumlah atribut, jumlah fitur yang ada di data set kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sander et al tahun 1998, jadi mudah sekali untuk menentukan min-PTS, kalau kita punya data 2 dimensi, berarti min points-nya kita tentukan 4, kalau data kita 6 dimensi, punya 6 fitur, berarti min-PTS-nya 12, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk menentukan EPS, ini EPS sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan min-PTS-nya. kita harus hitung dulu kita harus hitung dulu distance dari data point yang kita miliki. Jadi gini, tadi kita sudah tentukan min-PTS-nya, jumlah tetangganya itu sama dengan 4. Misalnya dalam asumsi, kita memiliki data 2 dimensi. Jadi min-PTS-nya kita tentukan 4. Maka, tiap data point yang kita miliki nanti, kita coba lihat 4 tetangga terdekatnya. 4 tetangga terdekatnya. Misalnya ini ya, ini kan untuk data point yang P, 4 tetangga terdekatnya kan ini, 1, 2, 3, 4 termasuk dirinya sendiri ya. Ini juga key 1, 2, 3, 4. Kita ambil 3 tetangga terdekatnya. Karena kan 4 itu termasuk dirinya sendiri ya. Kita ambil 3 tetangga terdekatnya. Setelah itu, kita hitung distance yang paling jauh dari poin tersebut. Contohnya ini ya, ini kan 3 tetangga terdekatnya, 1, 2, 3, maka ini distance-nya kan ini. Kalau ini kan distance-nya ini juga ya. Oke, setelah kita tahu distance yang terjauh dari 4 tetangga terdekatnya, maka kita plotting menggunakan metode yang sama dengan K-means, elbow. Jadi gini, tadi kita sudah punya list ya, list dari tiap data poin itu 4 tetangga terdekatnya yang dari yang terdekat itu kita ambil distance yang paling jauh. Setelah itu kita coba sort ya, kita sorting dari data poin yang memiliki tetangga terdekat yang paling kecil, tetangga terdekat yang paling jauh yang terkecil bilangnya ya. Jadi kan gini, misalnya saya tuliskan saja di sini. Jadi kan kita punya tetangga itu min PTS-nya sama dengan 4 gitu ya. Terus kita punya 100 data poin. Data poinnya kita punya 100 ya. Data poin 0 atau ya data poin ke 0 ke 1 sampai dengan ke 99. gini kan ya. Dari tiap data poin itu, misalnya data poin ke 0 ya, itu dia memiliki 4 tetangga terdekat ya. Ini adalah jaraknya. Misalnya jaraknya 0, 2, 3, 4, 7 misalnya. 0 itu berarti jarak data poin itu dengan dirinya sendiri. 0, 2 itu berarti adalah jarak data poin itu dengan tetangga terdekatnya yang nomor 2. terus 0, 4 itu berarti jarak antara data poin itu dengan tetangga ketiganya yang paling dekat. Terus yang ke 4 ini yang paling jauh. Terus 1 ya, 1 yang paling dekat itu berarti 0, 1, 5, 8 misalnya tetangga terdekatnya. Dan seterusnya ya, seterusnya sampai data set ke N ya, ke 99 ya. kalau yang ke 99 misalnya 0, 3, 5, 3, 4, 5 misalnya. Nah ini tetangga terdekat dari data ke 99. Nah setelah itu kita akan ambil data yang paling jauh ini. Jadi yang pertama ini yang data set ke 0, data poin yang ke 0 yang paling jauh kan 7, 1 itu 8, 99 itu 5. Kita akan ambil nilai tetangga jarak dengan tetangga terjauhnya. Tetangga terjauh dalam nilai K sama dengan 4 ya. Jadi 7, 8, 5. Ini kan ya, 7, 8, 5. Kita ambil yang paling jauh. Kita ambil tetangga ke 4. Tetangga yang paling jauh dari 4 yang terdekat. Nah gitu. Istilahnya kita akan mengambil jarak terjauh dari 4 tetangga terdekatnya. Karena kita punya min PTS-nya itu 4. Nah, setelah itu kita sorting. Kalau kita sorting nanti urutannya kan bakal menjadi seperti ini ya. Setelah kita sorting, urutannya akan menjadi ini ya. Urutannya kan data ke 0 ya. Data ke 0, dia punya jarak, eh data ke 99 ya. 99 dia jaraknya kan 5 ya. 5 terus data ke 1 ya. eh data ke 0. Itu jaraknya kan 7 ya. Terus data ke 1 jaraknya ke jaraknya itu 8 ya. Sampai data ke N gitu ya. Nah, setelah itu kita urutkan. Nah, 99, 5, 7, 8. Kita kembali lagi ke slide-nya. Ini setelah kita urutkan tadi ya, setelah kita urutkan menggunakan data atau distance terjauh dari 4 tetangga terdekatnya, kita urutkan. Terus kita akan plotting ya. Ini data ke 0 artinya adalah data yang memiliki tetangga terjauh dari 4 tetangga terdekatnya. kita urutkan seperti ini nanti akan kita tentukan letak ke knee point-nya. Di sini contohnya knee point-nya dapat nilai angka 29 berarti nanti EPS-nya kita tentukan sama dengan 29. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Ya ini agak itu ya, penjelasannya mungkin kalau saya masih kurang jelas bisa ditanyakan ya. ini ada beberapa kasus yang mana DB scan itu akan bekerja dengan baik ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal DB scan sangat cocok jika data kita memiliki banyak noise ya. Seperti ini, ini datanya noise. Kalau banyak noise-nya, ini kan noise ya. Sebenarnya klasternya kan ini ya. 1, 2, 3, ada 3 klaster. Data-data yang di luar ini kita bisa anggap sebagai noise. Nah, tapi kalau nanti Anda menggunakan K-means ya. Karena K-means itu menggunakan klaster center. Bisa jadi nanti kalau Anda menggunakan K-means nanti klasternya akan ini, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini dianggap satu klaster, ini dianggap satu klaster, ini dianggap satu klaster. Dia nggak bisa mendeteksi noise ya. karena dia punya klaster center. Nggak mungkin kita bisa mendeteksi klaster yang bentuknya arbitrary seperti ini. Oke. tapi juga sebetulnya di B-scan ini punya kelemahan ya. kita memiliki data yang dimensinya banyak ya. Density-nya juga bermacam-macam. Walaupun bisa mendeteksi arbitrary shape ya. Tapi kalau density-nya seperti ini misalnya. Dia ada ada klaster di dalamnya klaster. bisa jadi ini dianggap satu klaster ya. Jadi ada klaster yang ini ya. Nah ini kita bisa mainkan sebetulnya EPS-nya sama min-PTS-nya. Oke. Kita langsung saja coba di Google Collab ya. Oke. Saya share ininya dulu sebentar. Oke. Ini kita break lagi sambil nunggu ada-adaan. Kita break dulu nanti kita lanjut. Kalau Anda mau mulai coding-nya silakan ya. saya pause dulu recording-nya. Oke ya. Jadi yang pertama ini kita buat dataset-nya dulu ya. Ini saya coba copy-paste dari code saya sebelumnya saja. Ini saya copy. Jadi yang pertama ini kita import ya. Library Nampai Mat sama Mat Tortlip ya. Mat ini kita gunakan untuk membuat dataset yang arbitrary. Nanti kita bikin dataset-nya dalam bentuk lingkaran ya. Seperti yang tadi di slide. Terus di sini saya akan panggil random sheet biar nanti data yang kita random itu hasilnya tetap sama. Dan ini kita bikin sebuah fungsi. Fungsi points in circum. Artinya kita bikin fungsi ini agar kita membentuk dataset ya. Yang memiliki bentuk arbitrary. Bentuknya lingkaran dengan nilai radius dan jumlah data point-nya. Semakin besar nilai radiusnya otomatis lingkarannya akan semakin besar jari-jarinya. Area-nya akan semakin besar. Ini sebetulnya tidak perlu Anda pahami 100%. Yang penting di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk bentuknya lingkaran ya. Bentuknya seperti yang diselit tadi. Seperti ini ya. Ini kita menggunakan fungsi sinus sama cosinus. dengan cara mengalihkan 2 dikali pi dibagi dengan n dikali x ya. X ini adalah data point-nya mulai dari 0 sampai dengan jumlah eh sorry mulai dari 1 sampai dengan jumlah n. Jumlah n-nya ya. Jumlah dataset-nya. Kan ini perulangannya in range 1, n plus 1 kan berarti otomatis 1 sampai n. Dikali r ditambah np.random.normal artinya disini nanti bentuk lingkarannya itu nggak bener-bener lingkaran ya. Lingkarannya punya kayak ketebalan. ketebalannya ini kita gunakan random.normal dengan nilai minus 20,20. Jadi, kalau kita nggak pakai np.random.normal nanti dia lingkarannya bener-bener lingkaran gitu. Biar nanti algoritma clustering di Biscaynya bisa bekerja dengan lebih keras gitu ya. makanya kita bikin nilai random.normal dengan nilai dengan range minus 20,20. Cosine sama sin ini untuk nilai x-nya ini y-nya nah ini kita lakukan perulangan sampai sejumlah n-nya. Terus kita tinggal panggil saja ini adalah lingkaran yang pertama. Saya coba eksekusi dulu ya. oke jadi x-nya ini yang pertama kita bikin lingkaran dengan radius 500 sejumlah 1000 data point yang kedua kita append ya x ini kita append dengan menambahkan lingkaran kedua dengan radius 300 dan jumlah data point 700 dan yang ketiga kita bikin lingkaran yang lebih kecil radiusnya 100 jumlah data point nya 300 nah ini kenapa kita tambahin x sama dengan 0 karena kita append itu kan yang kita gabungkan datanya itu by row-nya ya jadi kita sudah punya 1000 point otomatis nanti nilai ke indeks ke 1000-nya ke bawah kita tambahkan lingkaran yang baru yang radiusnya 300 terus yang radiusnya 100 dan seterusnya oke setelah itu kita tambahkan juga nilai random ya kita menggunakan nilai np.random jadi yang x tadi kita append lagi dengan data point yang random ya nilai randomnya itu antara minus 600 sampai 600 untuk x nya begitu juga untuk y nya jadi x1 sama x2 nya bukan x sama y tapi x1 sama x2 nya kita random nilainya mulai dari minus 600 sampai 600 sehingga nanti terbentuk data point yang ada di sini ini random ini yang ada di sini itu random yang di sekitarnya lingkaran itu kita tambahkan dari sini nah ini kita bikin data pointnya sebanyak 300 jadi 300 point ini bisa jadi ini adalah outlier-nya fraud-nya terus kita tampilkan ya menggunakan scatter point terus figure-nya size-nya 7,7 kita kasih x label sama y label x1,x2 kita show oke jadinya seperti ini oke langkah yang kedua ini kita ini langkah yang kedua ini kita coba tentukan EPS nya karena di sini kita punya x1 dan x2 dimensinya 2 otomatis min PTS nya kan 4 gitu ya jadi kita panggil nearest negburst nya kita import ini sebetulnya sama kayak itu ya algoritma k-nerest negburst jadi kita gunakan library nearest negburst itu untuk mendapatkan data point yang terdekat dari sebuah data point yang lain artinya gini ini saya bisa komen dulu ya ini saya komen ini saya komen dulu jadi ini kita definisikan variable neg ini ya nearest negburst terus number of negburst nya 4 karena kita tentukan min PTS nya itu 4 kita panggil fungsi fit untuk melatih bukan melatih tapi untuk mendapatkan nilai terdekat dari data point x ini kan kita punya data point sebanyak 2000 berapa 500 eh sorry 1000 tambah 700 tambah 300 tambah 300 2300 1700 22300 jadi NBRS neg.fit nanti ini NBRS nya akan menampung nilai atau ini nggak perlu NBRS nggak apa-apa sih neg.fit x jadi dia nanti akan mendapatkan 4 tetangga tetangga terdekat dari tiap data point x ini tapi ini kayaknya perlu ya perlu perlu NBRS ini nanti kita panggil disini oke NBRS neg.fit x ya terus disini kita panggil NBRS nya dot k neg.burst x k neg.burst x jadi ini nanti kita akan mendapatkan 2 variable distances sama indices tapi yang kita perlukan hanya distances saja disini kita coba print distancesnya disini disini kalau Anda lihat kita punya 4 tetangga terdekat dari tiap data point x jadi ini adalah 4 tetangga terdekat termasuk dirinya sendiri kenapa kok ini 0 karena ini adalah jarak data point itu dengan dirinya sendiri kan 0 ini tetangga terdekat yang ke 1 tetangga terdekat yang ke 2 ini tetangga terdekat yang ke 3 dan seterusnya kalau Anda coba lihat disini kita print shape-nya shape-nya harusnya 2300,4 karena 4 tetangga terdekatnya 2300,4 distance-nya oke ini kita komen dulu setelah itu kita akan ambil atau gini kita akan ambil tetangga terdekat yang ke 4 ini ini yang akan kita ambil yang kita ambil adalah indeks kolom ketiga ini indeks ke 0 ke 1 ke 2 ke 3 jadi disini saya akan panggil tetangga terdekat yang ke 4 jadi ini saya ambil yang kolom ketiga seperti yang tadi saya jelaskan saya butuh sorting ini akan saya sorting dari yang paling kecil ke besar secara default dia akan sorting secara ascending untuk aksis ke 0 tadi shape-nya 2300,4 punya 2300 kolom dan 2300 rows dan 4 kolom terus kita sudah slicing ambil kolom yang ke 3 indeks ke 3 tempatnya sekarang ukurannya jadi 2300,1 sehingga kita perlukan aksi sama dengan 0 biar nanti dia sortingnya by rowsnya by jumlah row-nya barisnya harusnya oke ini kita bisa langsung jalankan ini sama dengan yang sebelumnya ini kita fix size-nya 10,5 untuk menentukan besar dari plotting-nya matplotlib-nya kita plot distance-nya karena distance tadi dia berupa itu ya faktor 2300,1 jadi otomatis x-axis-nya akan merujuk kepada indeks-nya indeks ke 0 sampai indeks ke 2300 gitu ya terus title-nya ini kita kasih ke distance grab x-label-nya kita kasih ini y-label-nya kita kasih ini terus kita show disini ini kita hapus aja komen-nya kalau Anda lihat gini jadi ini adalah jumlah jaraknya EPS-nya dari data point ke 0 sampai ke 2300 yang sudah kita urutkan berdasarkan nilai tetangga terdekat keempatnya dari yang kecil ke besar ini kita bisa ambil menggunakan ini location-nya kita bisa gunakan elbow method seperti yang kemarin tapi ini ada cara yang berbeda ini kita gunakan yang ini ini kita harus install dulu ya kalau Anda jalankan ini nggak bisa jalan nilai creator ini tidak secara otomatis secara default tidak terinstall di google collab sehingga kita perlu install dulu disini pip install need menggunakan tanda seru komen-nya ini ya terus kita tentukan variable x,y yang merupakan x-nya adalah distances-nya land of distance land-nya tadi adalah 2300 berarti dia nanti x-nya seperti yang saya bilang dia merupakan indeks ke 0 sampai 2299 karena kita punya 2300 data y-nya adalah distances-nya dari yang kecil ke besar tadi kita panggil kl sama dengan new locator ini untuk memanggil fungsi new locator-nya x,y adalah kurva yang mau kita cari new location-nya ini default saja kita ikuti curve-nya itu convex direction-nya increasing size-nya sama dengan 2 terus kita panggil kl.plot.ni nanti akan terlihat new location-nya itu ada di mana ini new location-nya ada di sini kalau kita print di sini print epsilon-nya kita panggil kl.ni underscore y nanti akan dapat new location-nya itu pada epsilon dengan nilai 32,57 atau kita bulatkan menjadi 35 oke ini langkah selanjutnya setelah kita tahu EPS-nya itu 33 kita bulatkan jadi 33 terus min PTS-nya 4 kita langsung panggil saja algoritma di Biscan-nya dari scikit-learn ini kita panggil di Biscan dengan parameter EPS-nya 33 min PTS-nya 4 minimum samples-nya terus kita latih ke dataset X terus kita panggil cluster di sini yang mana cluster ini akan berisi nilai label dari setiap data point kita misalnya data point ke 0 nanti cluster-nya masuk cluster ke 0 ke 1 ke 2 atau ke 3 terus kita panggil ini kita create variable unique sama counts jadi unique ini nanti sama counts ini kita panggil np.unique terus cluster ini kita cluster-nya tadi kan ini ya label-nya label-nya kita hitung kita hitung di hari tiap cluster itu jumlah data point-nya berapa terus kita print print unique sama counts-nya ini terus kita transfuskan nanti hasilnya akan seperti ini kita transfuskan biar nanti hasilnya yang kolom ke kiri itu menuju kepada cluster-nya kita punya 4 cluster 0, 1, 2, 3 yang minus 1 ini adalah diteteksi sebagai noise yang label-nya minus 1 itu noise ini sebetulnya yang cluster ke 3 cluster index ke 3 ini dia diambang batas noise karena dia sebetulnya masih punya min PTS 4 jumlah nick berusnya kan 4 jadi dia masih dianggap sebagai sebuah cluster tapi bisa jadi ini juga termasuk noise kalau kita tentukan nilai EPS-nya sekian dan sekian kita masih mendapatkan noise kita masih mendapatkan cluster itu kita mendapatkan noise yang kita anggap sebagai cluster oke ini setelah kita lakukan clustering ini kita coba plotkan ke sebuah matplotlib ini kita gunakan scatter point seperti yang sebelumnya X X,1 kita tinggal ganti parameter C color ke cluster ini cluster ada minus 1 0 1 2 3 jadi nanti color nya akan menyesuaikan dengan cluster yang kita plotting disini data point yang kita plotting disini size-nya 10 kita kasih title DB scan clustering X label sama Y label ini terus kita show kalau Anda lihat disini sebetulnya ini ada noise yang dianggap sebagai cluster juga ini 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 adalah cluster ke 3 0 1 2 3 ini yang ketiga dianggap sebagai cluster masian ini kalau Anda menggunakan k-means clustering Anda coba saja menggunakan data set yang sama pasti nanti hasilnya tidak sebagus DB scan oke sebelum saya coba cek dari kod Anda ini saya jelaskan sedikit mengenai tugasnya jadi Anda coba download data set dari link yang sudah disediakan disini data set nya ini nanti Anda gunakan untuk clustering attribute nya ada nama umur status menikah income range dan seterusnya Anda bisa melakukan data preprocessing dulu sebelum Anda cluster terus Anda bisa definisikan variable artinya adalah parameter parameter di dalam k-means clustering atau DB scan karena ini tugasnya bukan hanya untuk DB scan untuk k-means clustering juga terus Anda coba tentukan variable-variablenya yang mau dipilih gitu ya terus Anda coba bandingkan antara k-means clustering dengan DB scan Anda evaluasi menggunakan seal-haut seal-haut score ini tidak kita ajarkan memang di K-means clustering atau DB scan Anda bisa coba cari informasi sendiri ya mengenai seal-haut score bagaimana cara menghitungnya itu ada ada caranya ada library ini juga di second learn tinggal panggil saja Anda bandingkan antara DB scan dengan K-means kita bandingkan seal-haut scorenya yang semakin tinggi seal-haut scorenya berarti otomatis dia akan lebih bagus dalam meng-cluster data tersebut nah ini ya cara membacanya seperti ini nanti datanya seperti ini nah ini Anda coba lakukan clustering ini harus di-preprocessing dulu ya di-preprocessing dulu ini harusnya nama ini tidak perlu terus ini perlu Anda lakukan itu juga apa namanya scaling atau kalau butuh noise noise detection untuk outlier outlier detection Anda bisa gunakan outlier detection juga silahkan Anda bisa bereksperimen ini saya stop stop set dulu saya end meeting